Intro Intro Ditemukan dan dieskavasinya Situs Watu Kucur Menghebohkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Beberapa waktu lalu Betapa tidak Situs yang selama ini tak kunjung dieskavasi Dan berada di tengah kebun tebu itu Ternyata adalah situs penting Dalam sejarah peradaban di masa lalu Bahkan situs yang berada di desa Dugodimoro Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Yang lokasinya berbatasan langsung Dengan kecamatan Perowulan, Mojokerto ini Diduga merupakan situs Yang usianya jauh lebih tua Dari masa Macapait Hal itu ditandai Dengan adanya batu yoni di atas Candi yang bentuknya polos Batu yoni seperti ini Adalah jenis batu yoni Yang lazim dipergunakan pada era Jauh sebelum Macapait Sedangkan jika dilihat Dari lokasi situs Watu Kucur Yang hanya berjarak sekitar 1 hingga 2 km Dari Candi Brau Diduga situs ini Telah ada sejak tahun 900-an Masehi Sebab Candi Brau sendiri Diduga merupakan candi Yang sudah dibangun pada masa Pusindok sekitar tahun 939 Masehi Namun sayangnya Dari seluruh proses eskavasi Yang dilakukan Hingga ke dasar candi Petugas belum menemukan Satupun prasasti Atau enkripsi Yang dapat menunjukkan Angka tahun pembangunan Atau penggunaan candi Watu Kucur secara pasti Hasil dari eskavasi Juga menunjukkan situs Watu Kucur Diduga telah mengalami Kerusakan Atau perusakan Yang cukup parah Di masa lalu Diduga kerusakan Akibat perusakan itu Dilakukan untuk Mencuri barang berharga Yang ditanam Di dalam candi Atau beribih Belum diketahui pasti Benda apa Yang dijadikan beribih Di candi Watu Kucur ini Namun Seperti biasanya Benda yang dijadikan beribih Adalah benda Yang paling berharga Bisa berupa Biji-bijian Atau emas Dan berlian Adanya upaya Perusakan Untuk mencuri Peribih itu Tampak jelas Dari bagian sumuran Candi Yang menjadi tempat Menanam peribih Yang telah dilobangi Pelaku Baik di sisi utara Sisi timur Dan sisi tengahnya Kerusakan candi Hingga membuat Petugas kesulitan Mengidentifikasi Situs Watu Kucur Juga disebabkan Oleh banyaknya Unsur bangunan Pendukung Di sekitar candi Yang kini Telah banyak Yang hilang Hal ini terjadi Diduga Karena area candi Dan sekitarnya Dulu pernah menjadi Area penggalian Untuk pembuatan Bata merah Selama bertahun-tahun Meski demikian Petugas masih dapat Mengidentifikasi Jika struktur Lantai Pada candi Watu Kucur ini Bertingkat Sebanyak 3 sub Dari bagian luarnya Sisi tengah candi Posisinya Lebih dalam Sementara Jika dilihat Dari adanya Batu Yoni Yang ada Di atas candi Petugas memastikan Bahwa situs Watu Kucur ini Dulunya adalah Tempat pengujaan Bagi masyarakat Penganut Indus Siwa Kala itu Yoni dianggap Sebagai representasi Dari Dewi Perwati Istri Dewa Siwa Namun Sayangnya Batu Lingga Yang menjadi pasangan Dari Batu Yoni ini Hingga sekarang Masih belum Ditemukan Meski waktu Eskavasi Telah berakhir Namun Untuk bisa Mengungkap Sejarah candi Petugas masih Perlu melakukan Eskavasi Terhadap area Di sekitar situs Suatu Kucur ini Sebab tidak Menutup kemungkinan Pada area Di sekitar candi ini Masih bisa Ditemukan Unsur Bangunan lainnya Yang terkait Dengan bangunan utama Bisa Berupa Pagar Keliling Atau Bangunan lainnya Belum ada Baru perkiraan Dugaan Bahwa Kemungkinan Kemungkinan Bahwa ini adalah Karena melihat Dari Yoni nya Tidak berhias Kemungkinan itu Lebih tua dari Majapahit Mengingat Area ini Kan dekat dengan Berahu Jijong Yang kita tahu Dia perasaan Rasa setinya adalah Alasantang Itu lebih tua dari Majapahit Apakah itu terkait Belum bisa kita bukti Langkah berikutnya Pas ke Eskavasi ini Apa yang Kita akan melanjutkan lagi Belum tuntas Dan minimal Kita Menghubungi Pemda Supaya kita bisa Mencengupi Karena kalau kena musim Hujan ini Wah hancur Nanti Ya Untuk dimensi Batam Merah Ini mungkin Ada perbedaan Dengan Di situs-situs Lainnya Sama Sama Area Majapahit Hampir sama semua Antara Sebera Majapahit Kemajapahit Hampir sama Kita lihat Di Kumiter ya Ada batah yang besar sekali Ada yang kecil Ada yang sedang Jadi kelihatannya Ukuran batah itu Tergantung Siapa memproduksinya Disini juga ada Tiga macam Ada yang tipis Ada yang ketebalan Sepuluh senti Ada yang tujuh Ada yang lima Dari sekian batah itu Tampak ada berapa masa? Enggak memperlihatkan masa Batah itu Enggak memperlihatkan masa Apa hanya ada struktur Batah merah Pak? Atau Dijumpai lagi Struktur lainnya? Enggak ada Banyak batu merah Ada pecahan Yang kita perkirakan Yoni kecil Itu ada Pertemuan dalam Kota ekskavasi Tapi Kecil sekali Kemungkinan dia Yoni Tapi dia adalah Yoni Yang bukan Berfungsi sebagai Pusatnya Peribadatan itu sendiri Tapi bagiannya Mungkin dia Mewakili dari setiap Sap yang ada Tidak bisa dipastikan Pak Kalau bangunan ini Bangunan pengujaan Ya Pasti kalau itu Pasti kalau itu Pasti ini Dengan adanya Yoni Maka itu Pasti bangunan suci Siwa Atau masa Hindu Ya Untuk lingganya sendiri Belum ada Belum kita temukan Memang hilang Atau gimana itu Pak? Wah Khususah jawabnya itu Mas Kalau Masalah hilang Atau dicuri orang Kita gak tahu Tidak ada cerita Tentang itu Dan Tidak ada gejala Yang begitu Kami sudah survei Keliling sini Tidak menemukan Sedikit flashback Sebelum Di Eskavasi Ini candi ini Diketahui oleh BPCB Sudah berapa lama? Sudah lama Sudah lama Tahun 2000 Eh Sorry 1983 Sudah pernah dilakukan Pengalian Dengan kondisi Seperti apa Pak? Waktu itu Belum ada Hanya kelihatan Yoni Belum ada struktur Pada Saat itu Dilakukan test speed Ya Tiga tahun berturut Dilakukan pengalian Dalam bentuk Kotak Jadi bukan Dibuka Seperti sekarang ini Jadi Tahun ini Kita berusaha Untuk Betul-betul melihat Strukturnya secara utuh Alasan Deskavasi Baru dilakukan Sekarang itu Ada kendalaan? Enggak ada kendalaan sebenarnya Mungkin BPCB lupa Kalau dia pernah mendata Tahun 2010 itu BPCB sudah Mengimpetarisir Yoni-nya Tapi mungkin Pada saat itu Masih dikerjakan Dari linggan Ya Waktu itu Saya belum disini Ya tidak ada Alasan seperti itu Karena pemiliknya Sendiri menginginkan Itu dibuka Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya